Halo semua, balik lagi dengan Spongebobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun Spongebob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob. Selama menonton serial kartun Spongebob, kalian suka bingung gak sih guys dengan adanya karakter manusia yang tiba-tiba muncul selama beberapa detik ketika adegan yang lucu ataupun menyeramkan? Nah, daripada kalian penasaran siapa sosok dibalik para karakter manusia ini, maka di video kali ini Spongebobpedia akan membahas konten tentang 5 sosok karakter misterius yang pernah muncul dalam kartun Spongebob. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke pembahasan videonya. 5. Davy Jones Kalau yang ini sih admin yakin, kalian hanya tahu locker yang ia miliki saja kan guys? Ya, locker Davy Jones maksudnya. Yang isi di dalam locker tersebut menurut Flying Dutchman adalah setumpukan kaos kaki busuk yang tersimpan di dalam sana. Nah, kan scene di mana Flying Dutchman menakut-nakuti tuan krep akan locker Davy Jones ini ada di dalam episode Spongebob Squarepants vs The Big One. Lalu malahan pada akhirnya Flying Dutchman lah yang dimasukkan ke dalam sebuah locker yang berisikan kaos kaki busuk tersebut oleh seseorang yang misterius. Yang kita tidak ketahui perannya sebagai apa. Nah, ternyata seseorang yang misterius ini adalah Davy Jones-nya loh guys. Iya, namanya memang benar Davy Jones, namun adegan ini sebenarnya hanyalah sebuah lelucon saja ya. Sebab kalau locker Davy Jones asli merujuk pada sebuah cerita folklore tentang bajak laut yang bernama Davy Jones. Nah, kalau Davy Jones yang muncul dalam kartun Spongebob ini sebenarnya adalah seorang musisi asal Inggris yang menjadi bintang tamu dalam episode ini. Namun sayangnya, sekarang beliau sudah tidak ada lagi karena penyakit serangan jantung yang dideritanya sehingga mengakibatkan beliau meninggal dunia di tahun 2012 lalu. Selamat beristirahat dengan tenang ya, almarhum Davy Jones. Terima kasih telah menghibur masa kecil kita, walaupun engkau hanya muncul dalam satu episode dengan durasi yang sebentar. Namun karena adegan yang telah kau perankan tersebut masih membekas diingatan kita semua akan lucunya adegan dari locker Davy Jones ini. Siapa di sini yang masih ingat dengan adegan ketika Spongebob menonton TV yang ada di dalam episode Crabburg? Kan di situ ada suatu scene yang memperlihatkan sesosok orang misterius yang sedang dikejar-kejar oleh robot. Nah, walaupun muka dari orang misterius ini tidak begitu terlihat dengan jelas, namun sebenarnya orang misterius yang dikejar oleh robot ini adalah salah satu kru yang memproduksi serial kartun Spongebob loh guys. Ia adalah Dan Poffenmayer. Dan Poffenmayer adalah mantan kru dari tim yang memproduksi kartun Spongebob yang ada di season 2, yang dimana peran yang ia lakukan di sini adalah sebagai penulis cerita, pembuat storyboard, bahkan sebagai karakter figuran yang perannya sebagai orang yang dikejar oleh robot ini. Nah, pas akhir produksi season 4 yang telah berakhir di tahun 2007, dan Poffenmayer memutuskan untuk keluar dari Nickelodeon dengan alasan ingin membuat kartunnya sendiri. Lalu ia pun bergabung dengan Disney untuk merealisasikan impiannya itu. Tebak nih guys, kalian tahu nggak kartun apa yang ia buat setelahnya? Jangan kaget ya, ternyata kartun yang ia buat tersebut adalah kartun Pinius and Verbe yang season awalnya dirilis di tahun 2007 juga. Namun sayangnya, sekarang kartun Pinius and Verbe sudah tamat di season 4 pada tahun 2015 lalu. Wah, bisa jadi peluang nih untuk Dan Poffenmayer bila mau balik ke Nickelodeon dan bergabung dengan kru produksi kartun Spongebob saat ini. Ya soalnya kan sekarang aja kartun Spongebob sudah sampai season 12 dan setiap episodenya juga terus bertambah setiap minggunya. 3. Tom Kenny Bisa dibilang, Tom Kenny adalah aktor yang sangat multi-talenta. Karena selain berperan sebagai pengisi suara bahasa Inggris untuk karakter Spongebob dan Gary, ia juga memiliki peran sebagai tokoh karakter bajak laut, Patchy the Pirate. Selain itu, dirinya juga seringkali tampil di beberapa episode Spongebob sebagai seorang cameolo guys. Contohnya saja, seperti di dalam episode Suits dan Neptune Spatula. Tom Kenny berperan sebagai orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi. Lalu di episode Karate Coopers, muka Tom Kenny muncul di suatu tetesan saus pedas. Terus di episode Krusty Love, Tom Kenny berperan sebagai seorang pianis yang sedang memainkan piano di restoran fancy. Dan terakhir ada di episode Spongebob Big Birthday Blowout. Tom Kenny muncul dengan berkosplay like-nya Spongebob lengkap dengan sepatulanya. Wah, banyak juga ya peran Tom Kenny dalam serial kartun Spongebob. Kayaknya kalau soal masalah gaji, Tom Kenny adalah aktor yang bayarannya besar dalam serial kartun Spongebob ini. Ya soalnya itu perannya juga banyak banget. Oh iya, dia juga yang mengisi suara untuk semua transisi waktu yang ada di kartun Spongebob. Dan hewan siput seperti Gary yang hanya bersuara meow saja pun ia juga yang mengisi suaranya. Mau! 2. Pat Morita Kalau kalian masih ingat dengan episode Karate Island? Karena episode itu bercerita tentang perjalanan Spongebob dan Sandy pergi ke pulau karate demi untuk mendapatkan gelar sebagai master karate dari pulau tersebut. Nah tentunya untuk mendapatkan gelar sebagai master karate, Spongebob dan Sandy harus mengalahkan Master Udon. Yang ternyata niat dari master Udon ini bertujuan jahat, yaitu ingin menipu Spongebob. Lalu episode tersebut pun diakhiri dengan ending di mana pertarungan master Udon dengan Sandy yang membuat master Udon kalah karena terlempar dari pulau tersebut. Nah lalu kan secara tiba-tiba muncul sebuah klip yang memperlihatkan foto seseorang pria tua berwarna hitam putih dengan bertuliskan Pat Morita. Tahun 1932 sampai 2005. Jujur deh, kalian pastinya sempat bingung kan guys? Apa hubungannya coba kakek-kakek yang ada di foto ini dengan episode Karate Island dalam kartun Spongebob? Eits, tetapi jangan salah paham terlebih dahulu ya guys. Ternyata sosok dari kakek tua ini adalah Pat Morita itu sendiri yang di mana beliau juga merupakan bintang tamu dari episode Karate Island sebagai pengisi suara master Udon. Kehadiran beliau juga yang membuat episode ini bertemakan karate, ya soalnya Pat Morita sendiri merupakan seorang aktor yang sering memainkan film-film bertemakan karate. Perannya dikenal sebagai guru karate bernama Mr. Miyagi dalam seri The Karate Kid. Oleh sebab itulah dalam episode Karate Island ini, beliau dijuluki sebagai master karate karena judul dari film yang dahulu pernah ia perankan tersebut. Namun sayangnya sebelum episode ini dirilis pada tahun 2006, beliau sudah wafat terlebih dahulu di tahun 2005 karena penyakit gagal genjel yang didiritanya. Maka karena hal tersebutlah yang membuat pihak Nickelodeon akhirnya memberikan penghormatan terakhir kepada Pat Morita dengan menempatkan fotonya di akhir ending episode Karate Island. Selamat beristirahat dengan tenang ya almarhum Pat Morita. Terima kasih telah menghibur masa kecil kita walaupun peran yang engkau mainkan di episode ini adalah sebagai karakter antagonis. Namun karena hal tersebutlah yang membuat masa kecil kita berwarna akan tontonan jenaka dari serial kartun Spongebob. 1. Subliminal Message Girl Subliminal Message Girl adalah sebuah toko karakter yang paling misterius diantara beberapa karakter yang sudah admin sebutkan sebelumnya. Pasalnya, karakter misterius ini hanya muncul dalam episode Gary Takes a Bet. Yang adegan kemunculannya itu bermula ketika Spongebob sedang menghipnotis Gary untuk membayangkan bak mandi, shower, dan sabun. Namun ketika hal itu berlangsung, tiba-tiba muncul sosok Subliminal Message Girl dengan tertawanya yang sangat nyaring. Tidak diketahui apa maksud dari pihak kru yang memproduksi episode ini akan ditampilkannya karakter misterius Subliminal Message Girl itu. Namun dapat dipastikan, sosok dari karakter Subliminal Message Girl dengan rambut panjang yang dikepang serta giginya yang ompong dan matanya yang juling ini diperankan oleh salah satu kru Spongebob yang bernama Meriwether William. Dan berikut adalah fotonya. Hmm, menurutmu ada kemiripan nggak sih ya guys antara Subliminal Message Girl dengan Meriwether William ini? Apa jangan-jangan, foto yang dipakai oleh Subliminal Message Girl adalah foto sosok Meriwether William ketika ia masih muda. Dan by the way, selain memerankan karakter Subliminal Message Girl, Meriwether William dikenal perannya sebagai penulis cerita. Ia juga terlibat di beberapa proyek kartun populer seperti Spongebob Squarepants dan Adventure Time. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang 5 sosok karakter misterius yang pernah muncul dalam kartun Spongebob. Kalau semisal ada kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys karakter misterius lainnya dalam kartun Spongebob. Mungkin di lain kesempatan nanti akan admin bahas tuntas siapa saja sosok karakter misterius yang pernah muncul dalam serial kartun Spongebob. Dan bagi kalian yang ingin request tentang membahasan fakta dan mister yang ada di kartun Spongebob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantum dengan hashtag TanyaSpongebob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita, at Spongebob.de untuk melihat screenshot random Spongebob. Oke see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!